Intro Warga kampung serai atas Batuan Parbatam, Jumat Siang mendadak heboh. Menyusul mereka digagetkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi tertelungkup di samping rumah kosong. Dari kepala dan telinga korban, darah segar masih terus mengalir. Tidak ada satupun warga yang mengenali mayat pria bertatu ini. Tidak lama berselang, tim unit identifikasi porres Tabarelang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Putu Bayu mengatakan tidak ditemukan satupun identitas di tubuh korban. Namun ada dugaan korban tewas akibat dibunuh. Terlihat terletakan di bagian depan dan belakang kepala korban. Namun untuk memastikannya, jenajah akan diotopsi. Ada susok mayat, laki-laki, kurang lebih umur kepala empat. Di mana yang bersangkutan itu dalam keadaan tertelungkup ke bawah, ditemukan oleh warga, dalam keadaan di samping rumah kosong di daerah Seraya, Kompolita, Buku Baja. Ada tanda-tanda kekerasan, Pak, untuk sementara? Untuk sementara, kami belum bisa mengidentifikasi secara langsung. Tidak menggunakan tim servisum dari dokteran seperti apa. Kalau dari bercak darah, kita temukan dari pertama darah itu keluar dari hidung maupun pelingan. Sementara Nurizal, ketua RW setempat, mengatakan korban ditemukan warga. Selain itu, sepeda motor milik korban juga masih terparkir di jalan masuk kampung Seraya Atas. Rumah itu kosong atau bagaimana, Pak? Emang rumah itu kosong. Bapak, kenali enggak itu jenazah itu? Bukan warga kita itu. Bukan warga. Tadi ada kedengaran suara apa atau bagaimana gitu, Pak? Enggak ada. Enggak ada yang tahu. Tapi kalau menengok keadaan kondisi-kondisi, itu paling meninggalnya sebelum-sebelum subuh. Sering kejadian pencurian, Pak, di sini? Baru sebelum Ramadan ini. Di sini hilangnya. Memang sering kejadian? Sering. Selain pencurian motor apa, di sini sering, Pak? Itu yang paling sering. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan otopsi. Dari Batam, Gusti Enosa, MNC Media, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.